Ya, kepolisian Resor Lumajang, Jawa Timur belum menetapkan tersangka atas kasus kecelakaan minibus yang membuat 11 orang meninggal. Hari ini tim lapor akan melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan. Pasca kecelakaan yang terjadi pada minggu malam, sisa bangkai kendaraan yang ringsek masih belum dipindahkan. Polisi saat ini belum memastikan penyebab kecelakaan. Dugaan awal kecelakaan terjadi akibat tidak adanya palang pintu dan minimnya penerangan jalan. Tim lapor Polda, Jawa Timur menurut rencana akan melakukan olah TKP lanjutan. Belum ada tersangka dalam kasus ini. Sementara saat ini sopir minibus masih dirawat di ruang khusus di Rumah Sakit Bayangkara, Lumajang, Jawa Timur. Belum menetapkan status masih sebagai saksi dan sopir juga di dalam kondisi trauma. Tetapi masyarakat sudah kita lakukan perawatan khusus sopir di Rumah Sakit Bayangkara, Lumajang. Minggu malam minibus yang mengangkut penumpang tertabrak kereta api Probo Wangi tanpa palang pintu. Kecelakaan terjadi di Desa Kudus, Kecamatan Kelaka, Lumajang. Akibat kecelakaan, 11 orang penumpang tewas. Sementara 4 korban selamat termasuk sang sopir minibus. Korban selamat dibawa ke RSUD Haryoto untuk mendapatkan perawatan intensif. Lalu bagaimana kondisi para korban yang selamat dan juga proses melidikan kecelakaan ini? Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Abdul Rohman di Lumajang, Jawa Timur. Rohman, hingga saat ini bagaimana rencana olah tempat kejadian perkara lanjutan? Apakah polisi telah melakukan? Ya, selamat, Jurno. Memang olah tekapi lanjutan sudah dilakukan oleh pihak Polbaja Tim. Ada dua tim dari Desa Krimpung, Polbaja Tim, dan juga Dir Latas, Polbaja Tim. Ini memang dua tim memang sengaja diterjunkan karena ini berkaitan dengan kecelakaan khusus yang melibatkan kereta api dan juga melalui jalur kereta api. Karena ini melibatkan jalur kereta api. Sudah dimulai jam 9 pagi tadi dan saat ini masih proses olah tekapi. Tadi dari Dir Latas, Krimpung, kemudian dari Polbaja Tim, sekarang dari Lopor Polbaja Tim. Semuanya ada tiga tim yang diterjunkan untuk hari ini dimaksimalkan untuk melakukan olah tekapi untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan maut di lokasi ini. Memang pihak polisian saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, terutama warga yang melihat kejadian di lokasi. Memang sempat tadi saya melihat sejumlah warga yang dijadikan saksi, yang di TKP mengatakan memang sempat memberikan isyarat kepada sopir elep ataupun minibus ini untuk tidak meruskan atau melintas di jalur perlintasan tanpa rel kereta api ini. Dan memang untuk sopir tidak mendengar dan juga karena memang kondisi di lokasi ini tidak terlihat dalam artian lampu tidak hidup karena memang sudah lama untuk solar panel di sini tidak hidup dan juga tidak ada pelang pintu. Begitu Juno. Ya hingga saat ini ada empat korban selamat termasuk sopir dari Bus Travel. Lalu bagaimana hingga saat ini kondisi para korban? Ya memang betul sekali Juno. Untuk empat korban selamat saat ini sudah dilakukan perawatan secara intensif di dua rumah sakit. Jadi di rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang dan rumah sakit Bayangkara. Untuk tiga orang penumpang yang saat ini sudah dibawa ke ruang ICU karena memang kondisinya sangat-sangat memprihatinkan karena mengalami cedera yang cukup serius dan perlu mendapatkan pelayanan khusus di ruang ICU. Sementara untuk satu orang sopir saat ini sudah dipindahkan ke rumah sakit Bayangkara. Dan pihak kepolisian sendiri saat ini masih belum bisa untuk meminta keterangan terhadap sopir karena saat ini masih sulit untuk diminta keterangan karena kondisi kesehatannya juga masih cukup-cukup memprihatinkan juga. Nah kapan diperiksanya tentu pihak kepolisian akan menunggu sampai sopir ini betul-betul sembuh dan bisa diminta keterangan terkait dengan kasus ketelakaan maut yang terjadi di kelakah ini. Dan informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian memang sejumlah saksi sudah dimintai keterangan empat orang saksi sudah dimintai keterangan pun juga nanti dari pihak kereta api ataupun masinis nanti juga akan dimintai keterangan untuk melengkapi proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resort Lumbajang maupun yang di backup oleh Polda Jawa Timur. Begitu Juno? Baik kita harapkan evaluasi antara pemerintah tempat juga dengan PT KI agar ada pembangunan palang pintu, terhadap perlintasan layar agar tidak terjadi lagi kecelakaan. Terima kasih Jurnalus Kompas TV, Abdul Rohman dari Lumajang, Jawa Timur.